Intro Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kota Makassar menyatakan sikap tegas terhadap penerapan aturan pembatasan sosial berskala besar khususnya aktivitas di rumah ibadah. Kapolres Sabus Makassar, Kombes Pol Yudiawan menegaskan akan melakukan upaya hukum terhadap pengurus rumah ibadah yang masih bersikeras menggelar kegiatan di rumah ibadah masing-masing. Kalau kami dari aparat kepolisian tetap akan berpengar ketuh pada aturan undang-undang yang ada bahwa dalam undang-undang karantina kesehatan yaitu di undang-undang nomor 6 tahun 2018 pasal 59 tahun dan pasal 93 itu udah jelas diatur yaitu ada pembatasan kegiatan keagamaan itu di dalam PSBB jadi PSBB itu tentang PSBB kemudian apa-apa yang diatur dalam PSBB itu ada pembatasan kegiatan keagamaan nah ini terus langsung diturunkan sampai dengan tingkat peraturan wang kota bahwa itu sementara karena dalam rangka itu mencegah penyebaran yang begitu cepat dari hari ke hari di Kota Makassar tentang yang positif maka untuk kegiatan keagamaan ditutup Mereka mengulangi pemahaman masing-masing tapi kalau pemahaman saya adalah pemahaman pemerintah dan kita juga berdiskusi juga atau memberikan pendapat dari MUI dari MUI, dari Alimulama, baik dari NU, Muhammadiyah, Warga dan sebagainya jadi sudah kita kumpulkan dan memang itu harusnya sudah begini Yudiawan yang juga merupakan Wakil Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Makassar juga memaparkan jenis hukuman pidana terhadap pelanggar aturan PSBB di Kota Makassar Makassar ini sudah zona ini, zona merah zona merah yang merupakan daerah karantina wilayah yang sudah dilakukan dokumental PSBB Pidananya itu seperti apa bentuk hukumannya? Penjara maksimal 1 tahun dan denda 100 juta Sementara itu dalam rapat evaluasi PSBB yang dipimpin oleh PJ Wali Kota Makassar Iqbal Suhaib bersama para camat sekota Makassar serta pengurus organisasi keagamaan Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Wahda, DMI disepakati untuk tidak lagi menggelar aktivitas ibadah di masjid selama pembelakuan PSBB di Kota Makassar Sudah juga disampaikan tadi memang seperti yang pertemuan kami dengan para organisasi-organisasi keagamaan Islam baik dari MUI, dari IMIM, dari NU, Muhammadiyah, DMI, maupun juga dari Wahda Islam memang ternyata masjid yang masih buka itu yang tidak ada di bawah naungan organisasi-organisasi itu yang masih buka dan itu sudah kita sudah sepakat tadi segera dibuatkan hari ini juga Pak Polres akan membuatkan surat teguran terkulis setelah itu sudah akan membuatkan tindakan tegas di hari ketiga pelaksanaan PSBB Iqbal menyebut tingkat kerisiplinan warga telah mencapai 75% dan akan terus dilakukan tindakan-tindakan tegas di lapangan jika ada yang melanggar kelihatannya kalau kita lihat persentase ya lebih dari 75% lah lebih dari 75% masyarakat itu sudah mengikuti aturan-aturan PSBB memang belum 100% ya masih butuh proses ya tapi dari hari ke hari saya lihat makin banyak ya selamat menikmati